Ya pemirsa, hadiri 46 tahun berdirinya SMA Negeri Tiga Kota Jambi, Gubernur Jambil Haris mengajak seluruh warga sekolah untuk selalu menjaga kebersabahan dan kekompakan dalam memanjukan pendidikan dan pengembangan karakter siswa, sehingga SMA Negeri Tiga Kota Jambi tetap masih menjadi yang terfavorit. Gubernur Jambil Haris hadir di puncak perayaan HUD ke-46 SMA Negeri Tiga Kota Jambi pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Dalam sambutannya, Gubernur Haris menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh warga di lingkungan sekolah yang tetap menjaga kekompakan selama acara ini berlangsung hingga akhir acara. Haris mengatakan SMA Negeri Tiga Kota Jambi masih menjadi yang terfavorit di Provinsi Jambi. Untuk itu ia berpesan agar senantiasa menjaga nama baik sekolah dan berprestasi, sehingga diharapkan turut serta memajukan dunia pendidikan di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah yang berkarakter dan terarah melalui pengembangan skill siswa didiknya. yang terfavorit di Kota Jambi dan seluruh siswa-siswinya kompak semuanya luar biasa jangan lupa tetap terarah berprestasi dan terus mengembangkan diri dengan kemampuan skill Puncak acara Oracle Hood ke-46 SMA Negeri Tiga Kota Jambi ditutup dengan penampilan dari grup band Geisha yang berlangsung sangat meriah. Penampilan Geisha dengan personil barunya Regina mampu mengubah atmosfer di lingkungan sekolah dipenuhi sorak-sorai dan tepuk tangan ratusan siswa-siswi. Rian Canceng, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!